Terus ke mereka, terus ke mereka, terus ke mereka. Sederalun, tim penyidik Pores Biren bersama unsur Kejaksaan Negeri Biren, Kamis 8 April melakukan rekonstruksi ulang kasus pembakaran dan pencurian di kantor Bupati Biren yang terjadi pada Senin 8 Maret lalu. Mereka ulang itu menghadirkan tersangka berinisial HEN 40 tahun yang memakai baju oblong warna krim dan celana pendek yang dikenal sebagai PNS di kantor Ciamat Jenip. Adegan pertama tersangka hadir ke komplek kantor Bupati Biren pada hari Minggu pagi sekitar pukul 6 dengan membawa satu linggis yang disembunyikan dalam bajunya. Sedangkan kasus kedua pada Senin 8 Maret tersangka tidak membawa linggis melainkan membawa bahan bakar minyak dalam 4 botol air mineral. Tersangka langsung ke lantai 1 gedung sebelah barat kantor Bupati Biren dan menuju lantai 3 kantor Bapada Biren melakukan aksi pembakaran. Kapolres Biren AKBP Taufik Hidayat melalui kasar reskrim AKP Fadilah Aditya Pratama mengatakan rekonstruksi kasus pencurian ada 25 adegan dan kasus pembakaran terdapat 18 adegan yang diperagakan tersangka. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi on TV. Motif pembakaran ini ya ini untuk menghilangkan para bukti keras sebelumnya jadalah melakukan pencurian. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.